Shalom, Jumat Solafideh yang terkasih. Jumpa lagi dalam program VR Solafideh, edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa. Hari ini merupakan rangkuman di dalam pelajaran kita sepanjang satu minggu ini. Pelajaran kita menegaskan bahwa tanpa kuasa dan tuntunan roh kudus, maka kesaksian kita akan menjadi sia-sia. Dan transformasi kehidupan seseorang untuk serupa dengan Kristus hanya dapat terjadi jika roh kudus menolong dirinya. Matthew Henry di tahun 1991 di dalam bukunya Commentary of Matthew Henry mengatakan, Pekerjaan roh kudus bukanlah menggantikan, namun mendampingi dan memberi dorongan kepada kesaksian kita. Mari kita ulangi ayat afalan kita yang terdapat di dalam kisah para rasul, fasal 4, ayat ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan roh kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Melalui ayat afalan ini ada tiga fakta yang bisa kita lihat. Yang pertama, para rasul dan para pengikut Kristus berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mereka dipenuhi oleh roh kudus. Dan hasilnya adalah mereka memberitakan Injil dengan berani. Saudara-saudaraku, saat kita bersaksi tentang Kristus, kita harus ingat bahwa kita bekerja sama dengan roh kudus. Dan roh kuduslah yang akan meyakinkan dan menobatkan orang-orang kepada Kristus. Tetap semangat di dalam berdoa dan bersaksi. Because we are solafide. Tuhan Yesus memberkati.